Tukang beca tersebut berdama Dan Gopel. Sehariannya ia bekerja sebagai pemandu wisata di kota Amsterdam. Tapi siapa sangka selain berprofesi sebagai tukang beca di negaranya, ia pun ternyata sangat fasil dalam berbahasa Indonesia. Saya tukang beca di Belanda. Jadi ayo ke Belanda naik beca saya. Beca, beca, beca. Jadi saya sangat suka naik. Saya suka mengayu. Tapi saya pernah mengunjungi kota Yogyakarta. Di sana saya jatuh cinta sama beca. Karena kalau di beca ini tidak ada bunyi motor dan pemandangan luas. Kamu duduk di depan ya. Kalau sebagai penumpang, itu memang pengalaman yang luar biasa. Untuk dapat pengalaman di kota sebagai wisatawan ya. Jadi saya pikir ayo, saya cari beca aja. Nanti kita lihat bagaimana ya dengan kirim ke Belanda. Alat transportasi roda tiga tersebut diakunya dibeli saat berkunjung di kota Yogyakarta. Dan tidak butuh waktu lama bagi pria Belanda ini untuk memutuskan membeli transportasi tradisional Indonesia ini. Bentuk yang unik, ramah udara, langsung membuat dan gopsel jatuh cinta kepada beca. Alhasil, ia pun rela mergok pocek sebesar 4 juta rupiah dan langsung memboyongnya ke negara Belanda. Namun setelah ditelusuri, beca yang rela dibawanya jauh-jauh dari Indonesia ke Amsterdam tersebut ternyata bukan dijadikan sebagai transportasi komersil. Tetapi untuk dijadikan sebagai alat kendaraan turwisata di sana. Dan dengan beca yang dibelinya seharga 4 juta rupiah tersebut, dan gopsel menjalankan profesinya sebagai pemandu wisata, khusus menjelaskan sejarah Indonesia. Ini karena saya juga pemandu wisata. Oh, oke. Dan sejarah kota Amsterdam, mana saya tinggal, ibu kota Belanda, ada berkaitan dengan Indonesia yang sangat erat ya. Alaskan apa sejarah Indonesia di kota Amsterdam. Alasan tersebut dilakukannya tidak lain karena kecintaannya terhadap kebudayaan Indonesia yang pernah ia rasakan. Iya, beberapa waktu sebelumnya, dan gopsel mengaku pernah hidup lama di Jakarta, dan sempat mengikuti pendidikan kuliah di Universitas Indonesia. Nama dan gopsel ternyata sudah tidak asing lagi di telinga sebagian masyarakat. Belum lama ini, bole asal Amsterdam tersebut, ternyata menjadi tamu undangan upacara bendera 17 Agustus di Istana Negara. Tidak cuma itu, ia pun sempat bertatap langsung dengan orang nomor satu Indonesia, Joko Widodo. Bicara soal beca yang menjadi idola di luar negeri, ternyata ini bukan pertama kalinya terjadi. Setelah ditelusuri di negara Belanda, beca ternyata sudah banyak bermunculan dan menjebar di beberapa kota. Terlihat roda tiga itu tampaknya digunakan sebagai alat transportasi umum. Melihat keunikan budaya Indonesia yang banyak disukai oleh wisatawan mancanegara, tinggal dibawa dan terkenal di luar negeri, tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Sama seperti dua selebriti tanah air pun, mengakui tidak menyangka jika sebuah beca ternyata sangat diminati di negara luar. Takjub aja sih, kayak wow secinta itu dia sama Indonesia gitu loh. Maksudnya nilai plus juga buat kita, beliau bisa mengenalkan salah satu budaya kita ke luar negeri gitu loh. Dan jadi motivasi juga nih buat kita-kita yang warga negara Indonesia. Kayak orang luar aja cinta banget sama Indonesia. Kenapa kita enggak? Enggak nyangka aja gitu ada orang Belanda yang sampai berjuang segitunya karena suka banget sama budaya kita dan lain-lain. Kayak gitu deh. Aku enggak tahu mau ngomong apa habis kayak speechless gitu dengernya.